seringkali kita merasa bingung atau ragu ya pada saat merebus empe-empe itu apakah empe-empe ini sudah matang sempurna atau belum nah ini berikut aku mau coba share ya tips dari nenek aku karena dari turun temurun itu memang tips ini cukup ampuh ya teman-teman jadi pada saat kita merebus ya baik itu pempe lenjer atau kapal selam ya pokoknya yang kita rebus ya pastikan kalau dia sudah nanti mengapung seperti ini itu dipastikan sudah matang luar dan dalam ya nih empe-empe nya kita tekan masuk ke dalam nanti dia akan mengapung kembali nah ini dipastikan 100% sudah matang sampai ke bagian dalamnya jadi teman-teman bisa langsung angkat ini aku aduk-aduk sebentar ya nah kalau dia udah bolak-balik kita masukkan ke dalam kita tenggelamkan lapi dia langsung mengapung kembali berarti itu sudah dipastikan dia sudah matang 100% nah ini kebetulan semuanya aku lagi bikin empe-empe lenjer semua ya nih kita aduk-aduk ya jadi harus sampai rata-merata ke bagian bawah ke dasar panci ya untuk memastikan semua empe-empe yang kita rebus itu semuanya mateng nah teman-teman bisa lihat kan ini beberapa empe-empe sudah aku tenggelamkan dan mereka akhirnya timbul lagi tuh kita tenggelamkan nah itu dia nongol lagi berarti ini udah mateng ya teman-teman ini tipsnya sangat-sangat gampang jadi teman-teman tidak usah ragu atau misalnya bingung ya ini udah mateng sampai dalam atau belum sangat-sangat sederhana simple tapi ini dijamin pasti mateng nah ini hasilnya teman-teman setelah diangkat kita tiriskan dulu kita hilangkan dulu uap panasnya ya nih kita diamkan dulu teman-teman sampai dia sesuai dengan suhu ruang untuk yang di video ini ini hasil dari satu kilo ikan ya teman-teman nah setelah itu teman-teman bisa variasikan entah mau digoreng atau mau dibuat empe-empe lenggang atau dibuat variasi yang lain sesuai selera teman-teman nah ini dijamin nih kalian bisa cek ya bisa cek kalau ini sudah matang merata sampai ke dalam selamat mencoba teman-teman